Halo The Team, pada Juli hari ini, banyak banget nih sejarah yang terjadi. Inilah salah satu sejarahnya. Bendungan Aswan telah mengakibatkan berbagai kontroversi sejak dibangun pada tahun 1960. Sebagian pihak khawatir bahwa bendungan menyebabkan kerusakan lingkungan parah dan tidak ingin melihatnya dibangun. Di lain pihak, ketiadaan bendungan juga bisa berakibat pada tidak terkendalinya sungai Nil yang akan merugikan Mesir. Sebelum kita lanjut, ayo subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya, supaya kamu gak ketinggalan informasi sejarah hari ini. Kita upload setiap hari, karena mengetahui sejarah itu mengasihkan loh. Bendungan pertama di Aswan, yang dikenal dengan Aswan Low Dam, dibangun pada tahun 1800an oleh Inggris. Bendungan ini awalnya dirancang untuk mengontrol banjir tahunan sungai Nil, yang sering mengakibatkan kerugian. Dan selama ribuan tahun, masyarakat Mesir kuno hidup dan bertani di dekat sungai Nil. Mengambil keuntungan dari air dan banjir tahunan yang menyuburkan ladang mereka. Namun, seiring pertambahan penduduk, banjir tak terkontrol menyebabkan kerugian material dan jiwa sehingga pembangunan bendungan menjadi diperlukan. Bendungan Aswan pertama terbukti tidak memadai untuk tugas tersebut. Dan pada tahun 1950, beberapa negara termasuk Amerika Serikat berjanji membantu membangun sebuah bendungan baru di Hulu. Namun, negara-negara tersebut kemudian mengingkari kesepakatan, lalu memaksa Mesir untuk beralih ke Uni Soviet. Dan akhirnya, pada tahun 1960, pembangunan bendungan Aswan bisa dimulai. Sebagai akibat dari pembangunan bendungan Aswan, banjir masal kini terjadi di Hulu Sungai Nil. Membuat banyak orang harus pindah serta merusak beberapa situs arkeologi tak ternilai. Danau yang terbentuk di belakang bendungan dikenal sebagai Danau Nasir. Yaitu, nama yang diambil dari mantan Presiden Mesir, yaitu Gamal Abdul Nasir. Mesir merasa bahwa banjir di Hulu adalah harga yang wajar sebagai ganti dari tidak terjadinya banjir tahunan serta tersedianya pembangkit listrik tenaga air. Namun, seiring waktu, berbagai masalah bermunculan akibat bendungan Aswan. Kapasitas Danau Nasir menyusut karena deposit lumpur. Karena lumpur yang membawa kesuburan tidak mencapai hilir, orang Mesir harus menggunakan pupuk kimia untuk mendukung pertanian mereka. Bukti juga menunjukkan bahwa tingkat salinitas atau keasinan di Laut Tengah meningkat setelah pembangunan bendungan Aswan. Nah, Edu Team, itulah salah satu sejarah yang sudah kami rangkum dan sajikan di Edu Historic. Semoga dengan menonton video ini, pengetahuan sejarah kamu jadi bertambah ya. Ayo bagikan dan like video ini sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak yang menonton, maka kamu turut mendukung kami untuk memberikan informasi mengenai sejarah apa yang terjadi hari ini. Alvin Undir pamit, sampai ketemu lagi di video lainnya ya. See ya! Terima kasih telah menonton!